Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'ainu ala umuridun jawatin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Waqala Allahu ta'ala fi kitab hiil karim Wa huwa astagul ko'ilin A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladina amanu Kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyam Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat-sahabat semua Wassalamuhu semoga tetap terlimpah Kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Selanjutnya sedikit keterangan Tentang makna puasa Puasa Luhotan Secara bahasa Adalah Al-imsak Ngeker Ngempet Atau Menahan Di sini Bisa kita mengerti Bahwa Puasa tersebut Lebih Identik Pada Pelaksanaan Pengamalan Praktek Menahan Namun Tentunya Bukan itu Yang dimaksud Dari Puasa Jadi Tidak semua Wongsing ngempet Wongsing menahan Itu Dikatakan Puasa Sesuai Yang dimaksud Satu contoh Mungkin Aku posok Kangen Secara bahasa Mungkin Betul Berarti Ngempet Kangen Tapi kan Bukan itu Yang kita Maksud Maka Di sini Wasyaraan Secara Syariat Im Sakun An Muftirin Bini Yatin Mah Susotin Itulah Makna Puasa Sebenarnya Secara Syariat Tentunya Belum Kita Bahas Secara Hakikat Kita Semua Masih Dalam Tahapan Syariat Maka Yang pertama Im Sakun Am Muftirin Puasa Itu Mempraktekan Menahan Diri Dari Segala Perkara Yang Membatalkan Puasa Jadi Ngempet Teko Perkoro Sing Batal No Poso Itu yang Pertama Pengertian Atau Makna Dari Puasa Waktunya Kapan Jami Sebelum Waktu Puasa Tersebut Harus Diniatin Masu Sotin Ada Niat Karena Rasulullah Muhammad S.A.W. Bersabda Innamal A'malu Biniat Wa Innamal Likul Limri In Manawa Angin Pestine Sae Amal Angin Pestine Ditrimone Amal Sesungguhnya Diganjar Atau Tidaknya Perbuatan Itu Tergantung Niat Maka Puasa Itu Harus Ada Niatnya Disini Harus Kita Pahami Bersama Atau Kita Kembangkan Kalau Puasa Itu Wajib Seperti Puasa Ramadan Atau Puasa Yang Kita Nazarkan Maka Niatnya Harus Tabek Yit Tegese Nginep Non Niat Berbeda Dengan Puasa Sunnah Kalau Puasa Sunnah Maka Misalkan Kita Pagi Salat Subuh Terus Niat Aku Tak Poso Disitu Sudah Cukup Kalau Puasa Sunnah Tapi Kalau Puasa Wajib Harus Tabek Yit Nginep Non Niat Kemudian Kapan Waktunya Siang Hari Mulai Fajar Sodik Sampai Guru Busyamsi Surup Serngingi Untuk Siapa Semua Orang Islam Yang Berakal Suci Dari Khed Dan Nifas Teman-teman Semua Itulah Makna Puasa Tadi Yang Perlu Kita Garis Bawahi Mempet Teko Perkoro Sing Batano Loro Niat Kudu Diinep Non Niyati Telu Awan Sampai Surup Serngingi Maksudnya Mulai Fajar Sodik Mulai Waktu Imsak Atau Azan Subuh Yang Pasnya Sampai Maghrib Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Semoga Kita Bisa Menjalankannya Atas Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kadir Bermanfaatuh 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 Terima kasih.